Selamat siang, salam sehat, salam Bila Negara Nah, saya mendekat atau menjelang Sumbah Pemuda ini Coba menyampaikan sebuah rekam jejak Gerakan Pemuda di ranah politik Indonesia Kenapa Pemuda memiliki energi besar Untuk bergerak dan melakukan perubahan Sejarah telah membuktikan Gerakan ini nyata dan terus berkembang Hingga saat ini Nah, ini dimulai dari perode pergerakan nasional Yaitu kurun 1900-1945 Dimulai 1904, itu Dewi Sartika Mendirikan sekolah istri di Bandung Di saat usianya baru 20 tahun Kemudian 1908, Budi Utomo berdiri Sekaligus penanda era kebangkitan nasional Kemudian 1915, Trikoro Darmo terbentuk Dan kemudian berganti nama menjadi Di Jongjava pada 1918 Kemudian 1928, Kongres Pemuda II Yang melahirkan Sumbah Pemuda Yang sebelumnya juga dilakukan Kongres Pemuda I Nah, 1945, Pemuda menculik Soekarno-Hatta Dan mendesak mereka Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Peristiwa ini kemudian kita kenal Dengan nama Peristiwa Rengas Dengklok Nah, kemudian periode-orde lama ini 1945 sampai 1965 1947, Kongres Mahasiswa Pertama di Malang Lahir Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia atau PPMI Mulai saat itu organisasi-organisasi kemahasiswaan mulai tumbuh Seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Atau PMKRI Kemudian Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Dan Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI Nah, kemudian dilanjutkan dengan periode-orde baru 1966 Seluruh organisasi kemahasiswaan Dilebur menjadi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI Dan demi koordinasi perlawanan terhadap PKI Nah, periode ini juga lahir tokoh aktivis mahasiswa Seperti Soe Hoki Nah, kemudian 1998 terjadi Sejumlah bentrokan dan aksi mahasiswa Seperti peristiwa Cimanggis, Gejayan Kemudian tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 Yang mengubah arah politik dan otoriter menjadi demokrasi Nah, kemudian periode reformasi 1998 sampai saat ini 2019 terdapat jumlah aksi mahasiswa yang resah dengan keberadaan RUU KPK RKU HP, juga desakan pengesahan RUU PKS Kemudian aksi terjadi di daerah-daerah maupun di ibu kota Nah, ini menjadi sebuah pergerakan masa Dan tentu banyak peristiwa lagi sampai 2022 Di mana 2021 kita dihadapkan dengan Corona So, salam asik, salam sehat dan salam bela negara Mengenal sejarah adalah bentuk dari bela negara Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!